Intro Momentum Ramadan tahun ini dimanfaatkan remaja Masjid Ilham Desa Bulo, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap dengan menggelar Semarang Nuansa Ramadan. Semarang Nuansa Ramadan remaja Masjid Ilham Bulo memasuki penyerahan hadiah kepada pemenang lomba, di mana setiap kategori terdapat juara 1, juara 2, dan juara 3, juga juara harapan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di selas sholat tarawih di malam 27 Ramadan di Masjid Ilham Desa Bulo. Dalam kesempatan tersebut mengangkat tema Ciptakan Generasi Milenial yang beriman kreatif dan berprestasi. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 10 April hingga 17 April 2023. Kegiatan lomba yang dikemas dalam Semarang Nuansa Ramadan tersebut, seperti tilawa, kaligrafi, hapalan surah pendek, menyusun huruf hijaiyah, cerama, azan, mewarnai, dan menyusun kata berantai. Tercatat kegiatan tersebut diikuti 137 peserta dari jenjang sekolah dasar dan juga dari jenjang sekolah menengah pertama dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidrak. Padahal pemenang lomba sebagai berikut. Untuk kategori lomba asan, juara 1 diraih oleh Sulkar Nain Ahmad dari Rumah Tafis Baranti. Juara 2 diraih oleh Muhammad Ikhwan dari PP Darul Mukama. Juara 3 diraih oleh Jailani Sultan dari MTS YMPI Rapang. Juara harapan diraih oleh Muhammad Affan Al-Gifari dari SD Qur'ani Al-Ikhlas Rapang. Untuk kategori lomba cerama, juara 1 diraih oleh Muhammad Syahrul Sam dari SD Negeri 7 Timur Repanua. Untuk juara 2 diraih oleh Muhammad Rasen Ismat dari PPU Benteng. Juara ketiga diraih oleh Andi Akilah Syarapana dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo. Juara harapan diraih oleh Apika Salsabila dari SD Negeri 5 Benteng. Untuk kategori lomba tilawah, juara pertama diraih oleh Atika Ilham dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo dengan nomor urut 9. Juara kedua diraih oleh Fera Syahradi dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo dengan nomor urut 10. Juara ketiga diraih oleh Muammar Ma'rifatullah dari SD Negeri 1 Timur Repanua dengan nomor urut 12. Juara harapan diraih oleh Masrur dari SD Negeri 1 Timur Repanua dengan nomor urut 15. Untuk kategori lomba kaligrafi, juara pertama diraih oleh Muhammad Rezki Saputra dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo. Juara kedua diraih oleh Muhammad Fadil Amir dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo. Juara ketiga diraih oleh Muammar Ma'rifatullah dari SD Negeri 1 Timur Repanua. Untuk juara harapan diraih oleh Muhammad Rahmat SD Negeri 1 Timur Repanua. Untuk kategori lomba mewarnai, juara pertama diraih oleh Muhammad Rahmat SD Negeri 1 Timur Repanua. Suara pertama diraih oleh Najwa Khairia Wilda dari SD Negeri 1 Rapang. Juara kedua diraih oleh Rasikhanan TK Nurul Ashar Lanrang. Juara ketiga diraih oleh Syakira dari SDN Kur'ani Al-Ihlas. Juara harapan diraih oleh Konita Ukaila Amil dari TK Aisyah 40. Untuk kategori lomba hapalan surah pendek, juara pertama diraih oleh Ashifa Asahra dari TPA Mawadatan Warah Malotasalo. Juara kedua diraih oleh Safa dari Rumah Tahfiz Baranti. Juara ketiga diraih oleh Wahyuni dari Mimlota Salo. Juara harapan diraih oleh Ahmad Hidayat dari SD Negeri 6 Rapang. Untuk kategori menyusun huruf hijaiyah. Juara pertama diraih oleh Muhammad Halil dari SD Negeri 1 Timur Repanua. Juara kedua diraih oleh Muhammad Afan Al-Gifari dari SD Kur'ani Al-Ihlas Rapang. Juara ketiga diraih oleh Ahmad Hidayat dari SD Negeri 1 Timur Repanua. Untuk juara ketiga diraih oleh Muhammad Aufar Dahlan. Untuk kategori lomba kata berantai. Juara pertama diraih oleh tim dua Irsyad Dais Ahdan Dava dan Fadil. Untuk juara kedua diraih oleh tim tiga Ahmad Sakyul Ansar, Muhammad Halil, Muhammad Ma'rifatullah, dan Muhammad Rahmat, juga Sulkar Nain Ahmad. Untuk juara ketiga diraih oleh tim satu Hasnila, Akila, Hafizah, Fatima, dan Nur Alia. Untuk juara harapan diraih oleh tim empat Alfa, Zalfa, Sakina, Putri, dan Ilmi. Sementara itu, Ketua Pembangunan Masjid Ilham Bulo, Haji Patuddin, yang juga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidra, menyampaikan, sangat mengapresiasi dan sangat terharu juga bangga atas kegiatan yang dilakukan remaja Masjid Ilham Desa Bulo, yang bertujuan untuk menciptakan generasi milenial yang beriman, kreatif, dan berprestasi. Kami selaku orang tua, selaku Ketua Pembangunan Masjid, merasa sangat terharu dan merasa sangat bangga atas kegiatan yang telah dilakukan oleh Ada-ada kita, anak-anak kita, ini semata-mata bertujuan bagaimana, bagaimana tema yang ada di atas, bagaimana menumbuhkan, menciptakan generasi milenial yang kreatif dan yang berawal tentunya. Jadi, sekali lagi bahwa kami sangat terharu dan bangga kepada apa yang telah dilakukan oleh adik-adik kita. Oleh kerana itu, kami pada kesempatan ini tentunya juga berharap bahwa Kedepan, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita tingkatkan kegiatannya, baik berupa pesertanya atau nanti hadiah-hadiah yang kita dapatkan. Terima kasih telah menonton!